Selanjutnya, intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan bencana longsor di Kabupaten Semarang. Longsor yang terjadi berulang kali ini pun menimpa bangunan sekolah menengah pertama. Rabu petang, luncuran batu besar dari tebing setinggi 200 meter menghantam bangunan musala SMP Negeri 3 Banyu Biru, Desa Wirogomo, Kabupaten Semarang. Selain menghantam bangunan musala, gedung serta ruang osis sekolah juga rusak. Tercatat dalam kurun waktu dua tahun sudah, tiga kali sekolah ini diterjang longsor. Meski berada dalam ancaman bahaya, kamis pagi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Ya takut khawatir kalau terjadi longsor tiba-tiba, jadi kan nggak tenang. Kalau belajar ya memang nggak tenang. Ya semoga nggak jadi longsor lagi lah karena sudah belajar yang terganggu, kita juga harus mengungsi, jadi nggak tenang. Pelajarannya juga nggak konsen, waktunya juga nggak ada waktu untuk belajar lagi. Ya kalau nggak jauh sih nggak apa, tapi kalau jauh kan kendaraannya nggak bisa sama ongkosnya jauh. Atas dasar keamanan, bangunan sekolah sempat akan direlokasi. Namun hingga kini, wacana tersebut belum terrealisasi. Untuk antisipasi jangka pendek, pihak sekolah mengharapkan agar bronjong sepanjang 200 meter dengan tinggi 2 meter yang terpasang ditinggikan dan diperkuat. Ya walaupun mungkin apa ya, untuk keselamatan ya memang masih jauh, tapi harapan saya paling tidak untuk ngerem kalau ada kuburan batu yang jatuh lagi, itu agak membantu dengan adanya bronjong ini. Paling tidak bronjong ini ditinggikan lagi 2 meteran lagi lah seperti itu. Selain mengancam sekolah, ada dua dusun dengan 300 kepala keluarga di desa Wirogomo yang berada dalam bayang-bayang bencana longsor. Pemkap setempat bahkan telah memasang alat monitor pergerakan tanah. Namun sayang, alat peringatan dini tersebut tidak berfungsi. Relawan hanya membentuk tim siaga bencana yang siap bergerak mengevakuasi warga lain jika terjadi bencana. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.